KTP sehari jadi di Grogol Selatan Buronan kasusaktagi, sesi, Bang Bali, Yoko Chandra Ternyata sempat membuat KTP sebelum mengajukan peninjauan kembali PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel Nama dalam KTP itu tertulis Joko Singiarto Chandra Joko Chandra mengajukan PK tanggal 8 Juni 2020 menggunakan KTP yang baru dicetak pada hari yang sama Ujar Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman dalam keterangannya Senin, tanggal 6 Juli 2020, Boyamin menyebut data KTP Joko Chandra itu berbeda dari dokumen lama Dia juga mengatakan bila Joko Chandra seharusnya tidak bisa melakukan rekam data KTP elektronik karena sesuai ketentuan datanya nonaktif Joko Sugiyarto Chandra karena di luar negeri hingga Mei 2020 dan tidak melakukan rekam data KTP elektronik Maka sesuai ketentuan datanya nonaktif sejak tanggal 31 Desember 2018 kata Boyamin Meskipun datanya telah nonaktif ternyata Joko S Chandra diduga bisa melakukan cetak KTP elektronik pada tanggal 8 Juni 2020 dan diduga melakukan rekam data pada tanggal yang sama Tanggal 8 Juni 2020 imbuhnya, rekam data itu disebut Boyamin dilakukan Joko Chandra di kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan yang berada di Kelurahan Grogo Selatan, Kebayoran Lama Perihal ini disebut Boyamin dilaporkannya ke Ombudsman Semestinya Joko Sugiyarto Chandra tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI dikarenakan telah menjadi warga negara lain Papua Nugini dalam bentuk memiliki paspor negara Papua Nugini KTP baru Joko Sugiyarto Chandra tertulis tahun lahir 1951 Sementara dokumen lama pada putusan PK tahun 2009 tertulis tahun lahir 1950 Ucap Boyamin Atas dasar KTP WNI tidak sah dan perbedaan tahun lahir KTP baru 1951 dengan dokumen lama di pengadilan tahun lahir 1950 Maka semestinya pengadilan Negeri Jakarta Selatan semestinya menghentikan Proses persidangan PK yang diajukan Joko Chandra Atas dasar sengkarut sistem kependudukan yang menjadikan Joko S. Chandra dapat merekam data dan memperoleh KTP elektronik Maka dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta akan diadukan ke Ombudsman pada hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2020 bersamaan aduan terhadap dirjen imigrasi atas lolosnya Joko S. Chandra keluar masuk Indonesia Imbuhnya Imbuhnya Terima kasih. Terima kasih.